selamat menikmati linknya sudah ada di deskripsi teman-teman bisa join aja, kita bisa ngobrol banyak hal di sana teman-teman juga bisa bertanya melalui google form yang saya share di sana saya tunggu teman-teman, jangan lupa join, oke kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaannya yaitu Nganu Mas kenapa awalnya Nganu ini ya Nganu Mas, area S&D plus Vibodong, hehehe makasih, oke mungkin yang dimaksud adalah beliau menanyakan bagaimana cara trading menggunakan supply demand dan juga Fibonacci, menarik teman-teman, bahasanya kita akan menarik, buat teman-teman yang pengen belajar bagaimana cara saya trading menggunakan supply demand plus Fibonacci, teman-teman langsung aja tonton video ini sampai habis supaya teman-teman tidak sepotong-sepotong menerima informasinya, tentu aja apa yang saya kerjakan menggunakan Fibonacci ini tidak berdiri sendiri teman-teman ada unsur yang lain, so kita akan bahas selengkapnya sepanjang video ini, kita akan langsung masuk ke dalam chart teman-teman, ada banyak banget ya contoh yang bisa kita temuin di dalam chart ya, saat kita masuk mungkin ya, di Audi USD ini ini sangat simpel sekali teman-teman bisa lihat kita akan langsung masuk ke sini ya, teman-teman bisa lihat ya kita punya bentuk market structure yang cakep kalau teman-teman aliran trendline juga sama aja aliran EMA harusnya melihat juga area yang sama ya teman-teman bisa lihat kita punya area teman-teman ada drop, base drop disini yang ditandain oleh base indicator atau basing zone ya, ini adalah tools favorit saya sekarang basing zone mempermudah saya mencari area ya, ini adalah areanya area merah, kita punya drop, base drop contoh aja dan kita punya downtrend yang jelas ditandain pakai EMA oke, EMA-nya jelas ya atau teman-teman pakai market structure sama aja menunjukkan area yang sama ya kan EMA 100, EMA 200 market structure-nya juga downtrend kita punya lower low lower high dan lower low lagi ya teman-teman bisa lihat kita punya lower low kita punya lower high mana dia kita punya lower high dan lower low lagi nah lebih tepatnya ini low ya ini low nah, teman-teman bisa lihat kita punya market structure yang jelas kita juga punya EMA yang jelas ya kan kalau teman-teman mungkin masih baru saran saya start dari EMA aja nggak perlu pakai PLN market structure seperti ini bentuk PLN ya maksud saya ini saya dapat istilah PLN dari guru saya Mas Dwin Anggara teman-teman beliau nge-share ya, ini satu istilah yang unik dari beliau ya kas nah, di sini teman-teman kita punya market structure yang jelas dan kita punya EMA di dalamnya nah, kalau pakai Fibonacci gimana? nah, kita akan kenalan dulu sama Fibonacci-nya dulu oke, default-nya teman-teman Fibonacci ada beberapa angka penting kata orang ya ada ada poin di 0,236 teman-teman bisa lihat ada 0,382 0,5 0,618 ini favorit semua orang kayaknya 0,618 ada di 0,786 dan juga 0,886 nah, ini juga ada tambahan nanti kalau teman-teman pakai 0,886 sama aja ya kita pakai default aja ya teman-teman nah, caranya trading-nya menggunakan ini simpel banget ya kita mau tarik Fibonacci-nya dari lower high ke lower low ya, simpel gitu aja nah, kita mau cari area-area mana yang akan kita sepakati sebagai area entry nah, buat teman-teman mungkin ya mungkin di luar sana banyak yang suka 0,618 oke kita akan lihat area supply in demand yang berada di 0,618 saya akan geser tulisannya ke sebelah kanan supaya teman-teman bisa lihat label-nya di sebelah kanan ya, nah ini kan jelas ya kita punya level di sini teman-teman kita punya level 0,618 menurut Fibonacci artinya area ini teman-teman ya, kemungkinan besar atau menjadi indirect force bahwa potensi bisa memantulkan harga sekali lagi nggak berhenti di Fibonacci aja teman-teman bisa gabungin sama supply in demand teman-teman tahu kan supply in demand adalah direct force kekuatan yang menggerakkan secara langsung market sedangkan Fibonacci, trendline, EMA dan lain sebagainya itu hanya indirect force kita punya kita mau punya kedua sisi tersebut berada di pihak kita karena kita mau higher probability teman-teman EMA sendiri memantulkan harga Fibonacci poin-poin penting di Fibonacci menurut orang adalah poin-poin yang bisa memantulkan harga plus kita punya direct force yaitu supply in demand di sini nah kalau kita punya kedua unsur tersebut ya kita bisa melakukan entry ya di area-area supply in demand yang berada di dalam area penting di Fibonacci kalau teman-teman konteksnya kita ngobrolin Fibonacci alright teman-teman nah kalau untuk sebagian orang adalah 0,618 bagi saya 0,5 ke atas ini cakep ya entah di 0,618 0,5 dimana aja boleh ya kalau 0,618 kita akan nyalakan basing zone nah buat teman-teman yang belum bisa cari area supply in demand dengan mata manual teman-teman bisa pakai tools ini ini tools yang sangat membantu saya kita punya drop-base drop di sini ya kan dan area merah ini teman-teman bisa lihat area merah ini area harga yang saya kasih panah merah ini berada di titik-titik penting dari Fibonacci 0,618 nah ini menarik ya teman-teman bisa lihat areanya akan saya kotakin dulu ini areanya distal ke proximal proximal ke distal ya orga kembali teman-teman ya harusnya kembali dan working very well ya ada banyak banget ya contoh bisa teman-teman temuin misalkan kita ke mana lagi kita urutin deh kita ke euro oke kita akan ke euro nah teman-teman bisa lihat kita punya area di sini teman-teman bisa lihat ini adalah market structure yang gede bisa teman-teman temuin nah ini adalah bentuk dari high low lower high dan lower low teman-teman bisa lihat kita akan matikan dulu bis indikatornya supaya teman-teman tidak kerepotan nah kita akan cari area-area penting Fibonacci nya nah mungkin di 0,618 atau selera teman-teman di 0,886 ini teman-teman silahkan tes dan ukur sendiri nah misalkan nih di 0,618 kita tidak kelihatan area di sini kita mau entry entry tidak jawabannya tentu saja no nah teman-teman bisa lihat tidak ada area di area 618 tentu saja tidak mau entry ya kan nah kita mau entry nya di area-area penting lainnya misalkan di 786 atau di 886 saya akan nyalakan basing zone nya oke ternyata di area 786 kita punya satu area drop base drop oke 0,886 nya belum masuk teman-teman saya akan masukin 0,886 ini juga angka favorit saya nah disini kita punya 2 area yang berada di 0,786 dan di 0,886 teman-teman bisa lihat bisa marking area nya kita punya 2 area di sana oke saya akan marking area nya pakai garis saya akan matikan base indikator nya oke kita punya 2 area oke kita punya 2 area ya saya akan panjangin Fibonacci nya di sini yup area pertama adalah area yang masuk di dalam 0,786 area kedua di 0,886 saya akan pasang garis saja di sini supaya teman-teman tidak melihat banyak warna saya akan matikan saja Fibonacci nya oke di area yang biru yang bawah ini 0,786 yang atas 0,886 kita akan lihat saat harga kembali ke sana teman-teman ya harga mantul teman-teman persis di angka Fibonacci teman-teman bisa lihat ya dan di dalam area kita kita punya drop base drop yang cukup menarik di atasnya juga sama di 0,886 mantul di area supply yang terbentuk seiring dengan 0,886 teman-teman bisa lihat dan seterusnya dan seterusnya oke kalau kita nyari contoh market tidak akan pernah selesai teman-teman kita akan satu lagi ya satu lagi mungkin kita kalau tadi sudah banyak di sudah banyak di mayor kita akan ke minor kita akan random aja wah cuci klik oke kita ke ODCAF siap oke saya akan hapus ya teman-teman saya akan lihatin buat teman-teman semuanya oke teman-teman bisa lihat kita punya down market sejak sejak bulan Oktober tanggal 21 dan kita bisa lihat areanya oke saya akan tunjukkan yang tidak bekerja sekarang apakah selalu bekerja ini mas tentu aja enggak dong ya kan nanti daripada saya diprotes teman-teman ini tidak selalu bekerja enggak ada strategi yang sempurna teman-teman kita punya PLN down emanya dimana nih emanya aliran ema ya aliran ema belum jelas belum entry disini ya kalau teman-teman aliran market structure mungkin bisa entry ya ini entry yang cukup agresif kita punya rally base drop dan drop base drop disana kita punya Bibonaji nah area pentingnya dimana nih 0,618 saya akan garisin nih disini teman-teman oke 0,786 oke saya akan garisin 0,886 saya akan buang saya akan nyalakan base indikatornya simple base indikator kita lihat ada satu area yang cukup gede ya memang kalau secara structure ini enggak bagus ya teman-teman buat teman-teman yang udah bisa scoring tentu aja ini enggak mungkin entry teman-teman disini juga ya kita punya satu opsi disini yaitu drop base drop teman-teman menurut basing zone tapi buat teman-teman yang sekali lagi bisa scoring move outnya jelas enggak dapet ya apalagi profit zone-nya jelas enggak dapet nah kalau teman-teman entry disana ya bisa aja mantul dikit ya teman-teman harga masuk disini tadi mantul dikit dan akhirnya ditembus ya tidak tidak kaget kalau area ini ditembus kita akan cari yang lain deh oke ya trading itu simple teman-teman mau teman-teman gabungin pakai apapun ya sama aja resultnya nah ini contoh yang area di 0,886 harusnya kita punya uptrend bisa teman-teman lihat disini ya kita punya uptrend menurut Emma juga uptrend ya sama kan teman-teman buat teman-teman yang pakai market structure sama Emma bagusan mana ya sama aja kok sama aja yang penting teman-teman bisa men-scoring area-nya dengan jakep itu akan jadi satu nilai plus buat teman-teman ya yang trading disana alright teman-teman kita bisa kelihatan disini kita punya satu area ini kalau teman-teman gabungin kalau teman-teman lihat videonya jari media kalau area mepet-mepet gini mending digabungin ya sampai ke pivot nah kita punya rally-based rally disini dan juga ada drop-based rally disini kita bisa gabungin areanya teman-teman bisa lihat kita akan masukin disana base indikatornya apakah digambar? nah base indikator gambar nih areanya rally-based rally saya akan marking disana kemudian saya akan ke 55 menit teman-teman untuk melihat area yang bawah nah di bawah ini ada drop-based rally teman-teman bisa lihat ada drop-based rally ya gak dimarking karena memang udah gak fresh ya udah tidak fresh nah kalau secara lagi kalau teman-teman ngikutin videonya jari media cukup lama teman-teman akan tahu kalau style saya akan selalu gabungin area yang berada di pivot-pivot ini supaya tidak berisiko ya tidak berisiko oke kalau teman-teman ambil area yang atas aja kita berada di point mana nih di Fibonacci kita akan tarik teman-teman dari low ke high nice teman-teman kalian bisa lihat area ini in place dengan 0,786 di level penting Fibonacci ya harga kembali dan ya oh tadi mana ya sorry-sori-sori harga saya belum marking titik-titik birunya di sini ya 786 ya area nya in place ya oke harga masuk teman-teman dan langsung rally gitu aja ya tanpa tanpa bahasa-bahasi ya langsung working very well sekali lagi area-area ini atau area Fibonacci itu gak seberapa penting teman-teman yang penting adalah teman-teman bisa mengkualifikasi bagaimana zone itu yang cakep bagaimana yang memiliki ciri-ciri imbalance tinggi bagaimana ingat sekali lagi entah teman-teman gabungin pakai emak atau pakai market structure pakai chart pattern kayak sekalian teman-teman kalau teman-teman belum menguasai atau masih belum mempelajari bagaimana cara men-scoring area-area yang higher probability saya rasa ya teman-teman juga akan kewalahan juga ya intinya kita mau fokus kepada area yang memiliki imbalance tinggi yang terkualifikasi menurut rule kita ya teman-teman misalkan nih ada area misalkan ada satu area kayak gini mana ya tadi ya saya lihat area di sini rally-based rally di sini bekerja sekali gak bisa jauh nah kenapa ini gak bisa terjadi teman-teman karena memang menurut structure ini terlalu agresif setup profit zone-nya belum terlalu open tapi kita nekat untuk buy di sini ya alhasil ya tetap working ya rally-based rally ini working teman-teman kalau lihat PLN up juga valid seperti ini juga valid ini sebenarnya ya PLN yang kelihatan juga ya di sana teman-teman bisa tarik area ini rally-based rally ini berada di poin-poin 0,5 di 0,5 harga mantul teman-teman harga mantul di rally-based rally ini sedikit tetapi tidak working jauh ya karena kita sama-sama tahu teman-teman profit zone-nya belum tentu open ya di sini tentu saja masih banyak supply yang menghadang di sini walau supply menghadang oke ya saya ingat lagunya ada band oke teman-teman segitu saja kalau teman-teman penasaran gimana cara sih trading apa namanya yang sehat dan benar teman-teman teman-teman tanpa pusing lagi tradingnya kalau sekarang teman-teman mengalami pusing tradingnya tidak bisa tidur dan lain sebagainya teman-teman saran saya join di komunitasnya Jaripedia di telegram teman-teman silahkan join karena ini free buat teman-teman semuanya kita bisa ngobrol banyak hal di sana teman-teman bisa bertanya apapun di sana selama saya tahu saya akan share ya di dalam komunitas telegramnya Jaripedia so saya Dhani Indrawan pertama jangan lupa subscribe channelnya Jaripedia kalau teman-teman suka silahkan like kalau gak suka dislike aja kalau teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain ke saudara teman-teman ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang mendapatkan manfaatnya juga saya Dhani Indrawan pertama undur diri sampai jumpa pada video selanjutnya dan jauh sub indo by broth3rmax